Apa salah satu ajab yang diterima namruz atas kesombongannya? Maka Allah menyuruh malaikat agar memberikan nasihat kepala namruz. Tapi namruz menolak tiga kali. Maka malaikat mengatakan, Izma'jumu'akal azma'jumu'i. Kumpulkan pasukanmu, kumpulkan pasukanku. Kumpulkan pasukan, kumpulkan pasukanmu, wa azma'jumu'i. Akan kumpulkan juga pasukanku. Maksudnya apa? Bahwa Allah menyuruh malaikat memberikan nasihat kepada namruz. Sesemua apapun kau mengakui ketuhanan selain aku, maka kata malaikat, kumpulkan seluruh pasukanku. Akan kumpulkan seluruh pasukanku. Fajam'a namruz. Maka namruz pun mengumpulkan pasukannya. Waktu tuluk al-samsi ketika terbit matahari. Wa arsalallahu alayhim babam minal ba'udi, bihay sulam ya ra'u a'in as-samsi. Maka Allah mengutus segerang bulan minal ba'udi, segerang bulan dari nyamut, bihay sulam ya ra'u a'in as-samsi. Sehingga mereka tak bisa melihat sinar matahari. Wa sallatallahu alayhim. Maka Allah memberikan ajab kepada mereka. Bagaimana ajabnya? Fa'akalat luhum ahum, nyamuk tadi memakan daging-daging mereka. Wa dima'ahum, nyamuk tadi mengisap darah-darah mereka. Wa tarabtahum izawaman badiyah. Wa tarabtah izawaman badiyah artinya, nyamuk tadi mengisap darah mereka, nyamuk tadi memakan bagian-bagian-bagian mereka. Wa tarabtahum izawaman badiyah, tinggallah tulang-tulang. Apa ajab? Apa ajab dari namrus yang dia rasakan? Wa dahulat wahidatum minyafiman khuriyul maliki. Masuklah satu ekor nyamuk fiman khuriyul maliki ke hidung raja tadi. Fama tasa fiman khuriyul maliki ardu' amliyat di sana. Nyamuk tadi masuk ke hidung namrus, raja yang sembuh tadi, arba'a mi'ah sana. Arba'a mi'ati sana. Empat ratus tahun. Empat ratus tahun tadi, hanya seikor nyamuk masuk ke hidung namrus. adjab Allah hubihak. Demikianlah Allah memberikan ajab kepadanya. Fatah namrus juga berbawasihi bimara'zibu fihadihim. Artinya, dengan masuknya tadinya ke hidung namrus, maka dia memukul-mukul kepalanya bimara'zibu. Dengan payu. Dengan payu. Dengan payu. Apa yang ada tadi? Dengan payu. Hatta ahlak allahu biha. Sampai dia mati, begitu Allah menghukumnya. Jadi, kalau ditanya, sesombong-sombongnya, sesombong-sombongnya namrus, nyamuk, seikor nyamuk pun tidak bisa dipintaskan. Masuk di belakang Allah. Apa maksudnya? Rendahnya Allah mengilai manusia yang sombong ini, seikor nyamuk masuk ke hidungnya, namrus tak bisa dia keluarkan. Bahkan, bahkan dia memukul kepalanya dengan palu, Hatta ahlak allahu biha. Sampai Allah menghancurkannya.